Lebih baik berdiam diri atau minta maaf. Demikian respons penerbit Fadzil Teh, atau lebih dikenali sebagai Haji Zil, mengenai kontroversi yang melanda pelakon sensasi Ruhainis ketika ini. Menurutnya, Ruhainis tidak seharusnya melakukan sesuatu yang boleh membuatkan kontroversi berkaitan dirinya berlarutan, sehingga menjadi bahan kecaman netizen, kalau boleh dia berhentilah daripada terus terpalit dengan kontroversi yang melanda ketika ini. Saya tidak menyokong, tetapi dia harus lakukan sesuatu untuk comeback dalam industri. Dia juga menasihatkan aktres berusia 31 tahun itu tidak terus mengeluarkan sebarang kenyataan yang memakan diri. Haji Zil juga mengakui kasihan melihat situasi yang melanda Ruhainis ketika dihujani kecaman hebat daripada masyarakat. Saya sebagai individu yang agak rapat memang rasa kasihan. Dia pun ada cakap dengan saya, sedikit kecewa apabila turut dihentam rakan baik dalam industri. Saya rasa dia tak payah keluarkan kenyataan dan sebarang komen sebab lebih baik berdiam diri atau minta maaf. Kalau tersalah cakap risau viral macam isu tak boleh menangis depan kamera, ujarnya. Saya kasihan melihat sambutan ramai terhadap drama terbaharunya, Terjerat, lakonan bersama Alif Aziz, kerana menerima kecaman teruk, katanya. Ujar Haji Zil, dia tidak keberatan untuk mengambil pemilik nama penuh Nur Ruhainis Fareha Zaino Ilyas itu, berlakon dalam drama terbitannya, tetapi perkara tersebut tetap bergantung kepada keputusan dan pendirian pihak stesen televisyen. Saya kasihan sebab dia baik dengan saya. Dia nak cari makan dengan industri sahaja. Dia ada tanya saya sama ada berani atau tidak nak ambil dia berlakon. Saya hanya jawab, tiada masalah kalau stesen TV boleh terima, saya okey sahaja sama ada dia atau Alif, jelasnya.